Indah Ini mirip Seperti unggas Atau ya Kalau orang berpersepsi Lebih Tinggi Dikatakan mirip Garuda Wisnu Kencana Guratan alaminya Hampir Di sekujur kayu Dan Warnanya juga Mengkilap secara alami Bukan karena Oke Sobat Jempol hari ini Kita kedatangan tamu Saya tidak akan berpuisi pada kali ini Tapi kita akan wawancara sebentar Untuk sebuah Hal unik yang Ada di salah satu bagian Di Indonesia Terutamanya di Kalimantan Kita kedatangan tamu Dengan Mas Santiko Petrus Halo Mas Santiko Selamat datang Halo Selamat siang Baik Terima kasih sudah mengulangkan waktunya Mas Santiko Untuk ngobrol-ngobrol Tidak jelas ini Di channel ini Saya itu tertarik Beberapa waktu yang lalu Saya melihat Di pemberitaan Tentang karya-karya Jendingan Terutama memanfaatkan Limbah Kayu Urlin Ya Mas Ya Sebelum kita membahas Tentang karyanya Jendingan Bisa diceritakan Sebentar Tentang Gimana sih kok Awal mulanya Jendingan itu Menggeluti ini Ini sejak kapan Sebenarnya Baik Ini dimulai Sekitar hampir Dua tahun lalu Jadi Saya bermula Dari nanam anggrek Jadi Perlu media Untuk menempel anggrek Saya berpikir Di sini banyak Kayu ulim Yang kurang Di luar Kalimantan Lebih mengenalnya Dengan kayu besi Karena saking kerasnya Dan kuatnya Tahan lapuk Disebut kayu besi Dan saya pun mulai cari Kebetulan Mencarinya itu Di dapur Pembuatan arang Jadi ditumpukan kayu Yang tidak lama lagi Dibakar Lalu saya kaget Di situ Dan juga sedih Yang kayu ulim Yang termasuk Kelas kayu Yang tinggi Kayu berkelas Maksud saya Lalu bentuknya Juga bagus-bagus Tapi kok Hanya mau dibakar Dan Itu pun Arangnya tidak Dimanfaatkan Sebagai arang yang Bernilai jual tinggi Karena fungsi Kayu ulim itu Di situ hanya Memanaskan kayu lain Supaya kayu itu Jadi arang Dan kayu Arang kayu itulah Yang diekspor Jadi arang kayu ulim Sendiri itu Hanya ditumpuk Di samping Dapur pembuatan arang Jadi Dijual pun murah Dari situ Saya mencoba Mengerjakan Awalnya itu Menjadi Tempat menempel Angrek Lalu Ada yang jadi meja Tempat itu Yang berupa Belondongan Kayu ulim Lama-lama-lama Menemukan Berkembang Ke bentuk-bentuk Yang abstrak Dan keunggulannya adalah Dia dibentuk oleh alam Tergibis oleh alam Ada yang juga Dari awalnya Menyerupai bentuk objek Mendekati bentuk turun Atau mendekati bentuk buda laut Atau Mendekati bentuk wajah Dan Disitulah Keunikannya Bahwa itu dibentuk oleh alam Yang pengukir pun Tidak bisa membuatnya Jadi satu barang Ya cuma ada satu itu Tidak mungkin ada padanannya Atau diduplikasi Berarti benar-benar Limited edition ya Betul Tidak ada duanya Dan tidak ada Kopianya Berarti kan Hanya satu itu kan Berarti Ini jeningan Kalau lihat dari Guratan-guratannya itu Menambahkan guratan-guratan itu Atau enggak Atau memang itu Asli bentukan alam Memang ditemukan Jenengan Menemukan Kayunya itu Ngambil dari alam Sisa itu Hanya membersihkan saja Atau Juga menambahkan Nah Di atas 85% itu Bentuk alam Jadi saya Biasanya memotong Supaya dia bisa berdiri Atau menyatukan Supaya bisa Disatukan dengan Dudukannya Karena saya menambahkan Kayu untuk dudukan Supaya dia bisa berdiri Atau Saya Menyamarkan Dan bekas-bekas potongan orang Karena kan saya dapatnya itu Ditumpukan kayu yang Sudah dicincang orang Oh Mudah-mudahan ada Penangan itu Saya tambahkan Untuk menyamarkan Walaupun tetap saja Tidak bisa kita Menyamai Bentukan alam Jadi walaupun saya Usahakan Sebagaimanapun Tetap berbeda Dengan guratan alamnya Jadi hanya sekedar ya Berusaha mendekati saja Ditumpukan masih jauh ternyata Ini yang membuat Nilainya menjadi Lebih tinggi ya Kalau Ya Lalu dari jenis kayunya Juga ini mas Agak eksotik ya Jadi dikatakan Oleh ahli Tanaman Bahwa Pohon ulim itu Pertumbuhan Diameternya Ketika dia masih Kecil Masih muda Itu tidak lebih dari 9 mili per tahun Ketika dia sudah Tumbuhan dewasa Itu malah Tidak sampai 5 mili Pertahunnya Jadi sangat lambat Itu Dikatakan Bisa Sebaik 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 Apa Seukuran itu Pertambahannya Jika di Habitat aslinya Artinya dia tumbuh Sukur di habitat aslinya Kalau ditanam secara Sengaja di Tempat lain Lebih lambat lagi Bayangkan Di belakang kantor Tempat saya kerja dulu Pernah menanam 5 tahun itu Besarnya baru Setelunjuk ini Besar Anulingkarnya Sedangkan sekarang Pohon itu Sudah langka sekali Yang masih hidup Adanya di hutan Dan itu dilindungi Yang ada ini Adalah Sisa-sisa Tebangannya Yang sudah ditebang Puluhan Bahkan ratusan tahun lalu Jadi Itulah sebabnya Yang dikatakan Dalam tayangan itu Bahwa saya memanfaatkan Limbah ulim Limbah kayu ulim Karena Memang ini adalah Sisa-sisa tebangan Dan proses alam itu Berjalan Ya puluhan sampai ratusan tahun Hingga Jadi bentuk-bentuk ini Soalnya Kayu ini kan keras sekali Jadi proses Budatan-budatan itu Berjalan juga sangat lambat Di kemarin Ada yang dikasih Lampu Lampu Itu ya Ada di Modifikasi Bagi lampu ruangan Lampu tamar Lalu apa gitu Baik Untuk bentuk-bentuk yang Terlalu abstrak Artinya Dengan ditampilkan begitu saja Dia tidak Kurang menarik Ya akhirnya Saya tambah dengan Dekorasi Pencahayaan Itu saya buat juga Dan memang Sebenarnya Rencana saya ke depan itu Tidak hanya Mengerjakan barang-barang ini Karena Kita tahu Barang-barang ini kan Sifatnya sangat lambat Penjualannya Ya Karena kalangan terbatas Sekali yang Meminatinya kan Jadi rencana saya itu Juga mau mengerjakan Kerajinan Kerajinan kayu Yang sifatnya cepat jual Yang diperlukan oleh Orang-orang Untuk Di rumah Untuk Keperluan rumah tanggal Dan itu benar-benar Tanpa pernis ya Bisa mengkilat gitu Yang Kayak yang di belakang Jendengan itu kan Semua Semua tanpa pernis Jadi betul-betul alami ya Ya Karena Saya pelajari Dari yang saya tahu Karakter kayunya itu kan Sangat keras Jadi pelapukan itu Hampir tidak terjadi Kalau dia sedang disih Lalu Ketika Dibersihkan pun Bisa sampai mengkilat Akhirnya Tidak diperlukan Pelapis tambahan Untuk membuatnya mengkilat Karena nanti Kalau ditambahin Malah Terkesan seperti plastik Karena terlalu Mengkilatkan Ini kagilannya Jadi Kesan kan Ini berarti itu ya Baik Ini macam-macamnya ini ya Warna hitam itu juga warna alami ya Ya jadi ada beberapa jenis Kayu ulin Ada yang Warnanya Marun Mendekati marun Ada yang kuning Ada juga yang Hitam Tapi yang marun itu Ketika Sudah di Apa Permukaannya sudah Lama kena udara Itu juga Menjadi lebih gelap Ada yang Ini yang tinggi Tadi yang ditambahin lampu Berarti dibolong Atau di Ya Sebenarnya tidak saya Tidak saya lubangi ini Jadi Saya memang Seminimal mungkin Mengubah bentuk kayu Jadi tetap Berusaha mempertahankan Wujud asli ya Awalnya Seperti apa gitu ya Nah ini saya jaga Keasliannya Memang disini ada Bekas potongan orang kan Nah ini harus saya Samarkan sedikit Dengan Digurat-gurat Mau saya lengkung Itu sayang Karena Mengurangi banyak Kalau ini memang Lempengannya ini Saya Menaruh lampu Karena untuk fungsi Itu ya Tapi Oh iya Mantap ini Ini berongga asli gitu Berarti ditemukan Asli gitu ya Betul Proses alami Hitam itu bekas Bakar atau Kenak bakar Nah Ini kan Lokasinya di lahan Yang ilalang Padang ilalang Lalu kalau Padang ilalang Ilalang itu terbakar Ya Meninggalkan Sisa-sisa bakaran Mantap ya Sisa-sisa bakaran ini pun Ini mengkilat ya Kelihatan Ini kalau Sudah dibersihkan Dia mengkilat Karena saking kerasnya Kayunya itu Ya Ya Bedanya dengan Jati Jati itu juga Keras Keunggulan jati Adalah seratnya itu Menyatu Jadi kalau diukir Itu lebih mudah Kayu Ulin ini Keras Tapi seratnya Tidak Cukup Menyatu Jadi kalau di Pahat itu Sering Sempal Apa ya Istilahnya Lepas Seratnya Makanya Kalau ingin mengukir Harus dengan Dikikis Bukan di pahat Nah ini Kalau ada yang ingin Berminat Mas Kira-kira Menghubungi jendengan Itu kalau Yang sekitaran situ Pengen datang Dan jendengan itu Alamat lengkapnya Mana Oh baik Sementara ini Saya tinggal Dan Berkegiatan Di Jalan Profesor Dr. Supomo Nomor 25 Kelurahan Angsaw Kejamatan Pelaihari Kabupatennya Tanah Laut Kalimantan Selatan Jadi kalau ingin Menghubungi juga bisa Lewat Facebook saya Itu Maxelco Ironwood Art Kalau lewat Nomor Telepon Dan HP Di 0822 5547 5569 Baik itu Tawan-kawan Sudah ada Alamat lengkapnya Baik Bagi teman-teman Yang berminat Karya Abstrak Yang tidak ada Duanya Kayu Ulin Saya tidak menyebutnya Limbah Tapi karya alam Kayu Ulin Yang dipoles Oleh Mas Santiko Tadi juga bisa Menghubungi langsung Baik Mas Santiko Terima kasih Waktunya Sudah Boleh Ngobrol-ngobrol Tentang Karyan Jelingan Sukses selalu Untuk karyanya Semoga Lekas Menyebar Dan Rencana-rencananya Kedepannya Terutama dalam Melestarikan Kayu-kayu Langka ini Menyelamatkannya Menyelamatkannya Dari pembakaran Dari pembakaran Daripada hanya Teronggok sebagai Arang Yang Tidak ada nilainya Dan hilang Nari Jadi Abu Terima kasih Mas Santiko Terima kasih juga Atas waktunya Tidak ada nilainya Terima kasih Tidak ada nilainya Tidak ada nilainya Tidak ada nilainya